Salam Bapak Ibu sedara sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus Pada masjid pesensi kali ini Tentunya dalam mahasiswa sana yang natal Kita rindu sekali Sama-sama belajar Keteradanan dari Orang majus Bapak Ibu sedara sekalian Untuk tahun 2024 Gembala pembina kita Mendapatkan pewahiyuan yang luar biasa dari Tuhan Untuk umat Tuhan di GBI PPL Yaitu menjadi umat yang layak bagi Tuhan Kita sama-sama sadari bersama bahwa Untuk menjadi umat yang layak bagi Tuhan itu tidak mudah Bapak Ibu sedara sekalian Apalagi dalam situasi, kondisi, dan keadaan yang terjadi Hari-hari ini Sangat tidak mudah Butuh proses panjang Butuh ketekunan Butuh keuletan Butuh kegigihan Untuk kita mau menjadi umat yang layak bagi Tuhan Dan menyenangkan hati Tuhan Nah untuk itu Bapak Ibu sedara sekalian sekali lagi kita akan sama-sama belajar Satu keteladanan yang diberikan oleh orang-orang majus Siapa sebuah sebenarnya orang majus? Dari mana mereka berasal? Orang majus adalah Orang ahli perbintangan Mereka punya pengetahuan yang luas tentang perbintangan Mereka juga Adalah orang-orang yang bijak Orang-orang pandai Orang-orang yang biasa bekerja di Kerajaan Dan mereka berasal dari negeri Persia Nah Bapak Ibu sedara sekalian Pada saat mereka Tiga orang majus ini melihat ada bintang di timur Mereka melihat bahwa itu adalah tanda Kelahiran Sang Raja Kelahiran seorang juruselamat Ketika mereka melihat itu Mereka begitu penuh dengan suka cita Penuh dengan kerinduan untuk mereka boleh datang Melihat dan menyembah Raja dan juruselamat Yang baru lahir Mereka tidak tahu tempatnya dimana Tapi mereka memelangkah Dengan mengikuti petunjuk bintang Ketika bintang itu bergerak Mereka ikut bergerak Bapak Ibu sedara sekalian Tidak mudah buat mereka Untuk mereka bisa menemukan Tempat dimana Sang juruselamat itu lahir Tapi kita melihat Betapa mereka gigih Mereka tahan terhadap proses yang ada Mereka berjuang Untuk bisa menemukan Sang juruselamat itu Mereka pantang menyerah Hal yang sama yang harusnya terjadi dalam kehidupan kita Sebagai orang-orang percaya Bapak Ibu sedara sekalian Kita harus punya kegigihan Kita harus punya pantang menyerah Untuk kita bisa Mencapai Menggapai Apa yang Tuhan mau Untuk kita di tahun 2024 nanti Yaitu menjadi umat yang layak bagi Tuhan Ada proses panjang tentunya Yang harus kita hadapi Dalam hari-hari Tidak mudah bagi kita Untuk kita Bisa hidup kudus Kita hidup benar Dalam setiap Situasi yang kita Alami Entahkah itu di pekerjaan Entahkah itu di rumah tangga Entahkah itu di lingkungan Tapi satu hal Bapak Ibu sedara sekalian Kalau Tuhan sudah sampaikan itu Artinya Tuhan punya rencana Buat Bapak Ibu sedara Dan saya juga Dan percayalah Kita pasti bisa menggenapi Apa yang Tuhan mau Kalau kita punya Kerinduan yang Lebih dalam Punya kegigian yang Lebih dalam Dan kita sama-sama sadari Bapak Ibu sedara sekalian Bahwa kita tidak pernah Ditinggalkan sendirian Ada penolong Yaitu roh kudus Yang akan memampukan kita Untuk kita bisa Mencapai Apa yang Tuhan mau Hanya satu Bapak Ibu sedara sekalian Kita harus tetap Melekat sama Tuhan Supaya kita Berdapat kekuatan Yang baru Setiap saat Setiap hari Dari Tuhan Kita harus tetap Melekat sama Tuhan Tuhan Yesus pernah Kasih perumpamaan Tentang pokok angkur Dan rantingnya Bapak Ibu sedara sekalian Ranting tidak akan Pernah bisa hidup Apalagi berbuah Kalau ranting itu Lepas dari pokok angkurnya Pada saat ranting itu Lepas dari pokok angkurnya Tidak ada suplai makanan Buat ranting itu Tapi saat ranting itu Tetap melekat Sama pokoknya Maka ranting itu Dapatkan suplai makanan Hal yang sama Waktu kita tetap Mesetia sama Tuhan Kita melekat Sama Tuhan Kita akan tetap Kita akan tetap Mendapatkan suplai Kekuatan yang baru Setiap hari Dari Tuhan Supaya kita bisa Mengenapi Apa yang Tuhan mau Di tahun 2024 Bagi kita Menjadi umat Yang layak Bagi Tuhan Untuk itu Mari Bapak Ibu sedara sekalian Kita sama-sama Untuk kita tetap Setia sama Tuhan Dan melekat Sama Tuhan Amin Tuhan Yesus Merkati Bapak Ibu sedara sekalian Bapak Ibu sedara sekalian